Alrighty, selanjutnya ini kita ngomongin, masih ngomongin tentang berlewat. Kali ada Imelda Francisca yang berbagi cerita soal profesi yang baru dijalani. Nah, kali ini Imelda Francisca akan kembali nih berbagi pengalamannya dalam menjaga kesehatan. Wah, sehat dan kuat. Imelda Francisca adalah pemenang ajang Miss Indonesia di tahun 2005. Di tengah kesibukannya yang saat ini menjadi news anchor di Net TV, Imelda sangat memperhatikan penampilannya. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan Imelda agar bisa menjaga kesehatan dan kecantikannya. Yang pasti, saya memang pencinta sayuran. Terus saya juga minum air putih banyak setiap hari. Terus yang ketiga adalah saya olahraga seminggu, empat kali. Saya punya anak dua, jadi saya nggak boleh sakit. Jadi, saya harus makan vitamin juga secara teratur. Dan saya juga punya pekerjaan yang rutin, yang tidak membolehkan saya sakit. Jadi, saya harus benar-benar menjaga kondisi stamina tubuh saya. Olahraga biasa saya lari, itu karena di treadmill ya, cepat gitu. Terus, kalau ada waktu lebih, saya biasa yoga gitu. Kalau enggak, saya suka weight lift juga untuk membentuk otot-otot gitu. Biasa tentunya di pusat kebugaran ya, atau di rumah. Yoga biasanya di rumah. Jadi, nunggu anak-anak lagi yang satu sekolah, yang satu tidur. Soalnya, kalau saya yoga, ada anak-anak, jadinya nggak yoga. Jadi, taman bermain. Pernah bikram yoga, itu yang 42 derajat ya, itu saya nggak suka. Soalnya, itu kayak apa ya, kayak nightmare ya menurut saya. Karena panas, terus pengap gitu ya. Saya nggak terbiasa. Terus, saya pernah nyoba juga swing yoga. Sama anti-gravity yoga itu hampir sama sih gitu. Itu saya lebih suka, karena ada sisi akrobatisnya gitu kan, jadi seru ya. Tapi kalau bikram, aduh, saya nggak suka. Terus, kalau yang lain lagi, saya sebenarnya mau coba tuh muay thai. Kayak kickboxing gitu. Nah, itu kayaknya seru gitu. Apalagi kalau kesel gitu kan, ngapak gitu. Hai, good people. Untuk menjaga kesehatan dan juga kecantikan, tentunya kita harus olahraga yang teratur, makan yang sehat, dan yang pasti juga tidur harus cukup. Dan yang paling penting, untuk kita tetap cantik dan percaya diri, kita harus menjaga juga wawasan kita dan hati kita untuk tetap seimbang, supaya apapun yang kita lakukan, itu hasilnya positif. Yes, di tengah kepenatan kehidupan zaman sekarang, memang salah satu aset paling berharga adalah kesehatan. Betul banget. I just love, I love Mbak Imel ya. Dia kayak positif banget gitu, dan kayak memberikan vibes, apa namanya, efek positif, impact-nya juga, vibes positif juga gitu. Karena memang apa yang dilakukan, dia memang terbuki gitu. Apa yang dilakukan, terlihat dong, gitu. Dulunya Miss Indonesia di tahun 2004 ya. 2004. 2004. Sampai sekarang masih in shape, padahal udah punya berkeluarga dan segala macam, dengan segala macam kesibukan yang tetap oke, stamina tetap terjaga, itu pasti karena orangnya di situ. Betul, dan emang kunci kesehatan sebenarnya cuman beberapa poin aja yang harus diingat. Makan-makanan sehat, tidur teratur, banyak minum air putih, banyak berdoa. Iya gak? Nah, itu dia. Karena kalau kecantikan. Iya, biar balance. Gak cuman kecantikan, kesehatan luar aja, tapi juga di dalam juga. Keren, keren, keren. Sukses ya buat Mbak Imi, nanti kabar kamu ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lagi. All right.